Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di media pembelajaran, di dalam pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 melalui media online Salawat serta salam kita limpa curahkan, kandirat baginda kita Muhammad SAW Yang terahmana telah membawa kita dari alam yang gelap hingga alam yang tenang-benan pada saat sekarang Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dimanapun kalian berada Jagalah kesehatan, jagalah imunitas kita agar kita selalu segar, agar kita selalu tegar, agar kita selalu sehat Anak-anakku sekalian yang berbahagia Mengawali di tahun pelajaran ini, tahun ajaran ini, ada sedikit yang saya sampaikan Dimana pada tahun ini, tahun ajaran baru ini, Alhamdulillah saya mendapat amanah yang baru Yaitu menyampaikan pembelajaran tentang fikih, tentang pelajaran agama yang Mudah-mudahan nanti kita dapat memahami, dapat pembelajaran yang bermanfaat dari pembelajaran Anak-anakku sekalian Selamat naik kelas buat kalian yang sudah naik kelas ke kelas Tiga, mudah-mudahan di akhir penghujung kalian belajar di SMIT Alewan ini Mendapat hasil yang memuaskan dan akan mencapai cita-cita yang lebih tinggi Akan menjalankan kehidupan yang baru nanti Dan kalian sudah siap menjelang masa-masa dunia di luar nanti Baik, di tahun pelajaran ini saya mendapat mandat banyak sekali Pembelajaran tentang agama yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua Mudah-mudahan mendapat manfaat dari pembelajaran kita ya Baik ya, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai pembelajaran, pelajaran bidang studi pikir pada tahun ajaran baru ini Dengan penuh semangat Modul pikir terbiah pikir madrasah Ini buku kalian yang sudah kalian pegang Mari kita siapkan, kita buka Bab pertamanya Bab pertama kita kaitkan dengan khilafah islami Di sini ada materinya Yang pertama khilafah Apa itu khilafah? Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia Khilafah bertanggung jawab di dalam menerapkan hukum islam Itu adalah khilafah Ada pun sistem pemerintahan khilafah Tidak sama dengan sistem pemerintahan manapun yang sekarang ada di dunia islam Meskipun banyak pengamat dan sejarawan Berupaya menginterprestasikan khilafah Menurut kerangka politik yang ada sekarang Tetap saja hal itu tidak berhasil Karena memang khilafah adalah sistem politik yang khas Pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis pun Melahirkan tiga pendapat Pertama dalam sistem terdapat sistem politik dan pemerintahan Karena islam adalah agama yang sempurna Kedua Di dalam islam tidak terdapat sistem politik dan pemerintahan Tetapi islam memiliki dasar-dasar kehidupan bermasyarakat Ketiga Islam tidak terkait sama sekali dengan masalah politik dan pemerintahan Ajaran islam hanya membahas masalah tawhid Dan pembinaan moral manusia dalam aspek kehidupan Dalam bab ini kita akan membahas tentang khilafah islam Apa saja sih pengertiannya Dasar-dasarnya serta tujuan khilafah Demikian juga dengan khilafah sebagai orang yang memimpin Apa saja syarat-syarat khilafah Bagaimana cara pengangkatannya Untuk mengetahui jawabannya Kita ikuti pembahasan berikutnya Sistem pemerintahan khilafah merupakan bentuk negara dalam islam Yang menerapkan hukum syariah Di bawah pembinaan seorang khilafah Negara khilafah merupakan kekuatan politik Praktikal Yang berfungsi untuk menerapkan hukum islam Serta menyebarluaskan da'wah islam ke seluruh penyuruh dunia Dengan da'wah dan jihad Hilafah merupakan sistem ketatanegaraan Yang didasarkan pada Atau ideologi Yang sahih Karena bersumber dari wahyu Yang ini Allah SWT Hal ini merupakan jaminan utama Bahwa sistem ini adalah sistem yang terbaik Dibandingkan dengan sistem buatan manusia Seperti kapitalisme Atau sosialisme Islam diharapkan oleh hilafah Merupakan agama universal Karena itu hilafah layak Dan akan mampu menjadi penyelesaian maaf Atas berbagai persoalan manusia Tanpa melihat agama Suku Atau warna kulitnya Islam diterapkan oleh sistem hilafah Bukan sebagai agama ritual Tetapi ia juga memiliki pemecahan yang solid Yang Yang Solutif Atau sebagai persoalan manusia sistem hilafah Memiliki perangkat Mekanisme Yang jelas untuk menyelesaikan persoalan manusia Dengan Islam Akhidah Dan syariatnya Dua kecenderungan dunia saat ini Globalisasi dan Kegagalan ke kapitalisme Akan memberikan peluang Sekaligus alternatif bagi manusia Untuk berpahaling kepada sistem hilafah Kegagalan kapitalisme adalah nyata Berbagai persoalan dunia Saat ini seperti Kemiskinan Global Kesenjangan negara Maupun yang berkembang Serta Konflik dan Peperangan adalah Adalah diantara hasil yang Yang tampak Ketika dunia dipimpin oleh Ideologi kapitalisme Disinilah Kelayakan manusia Apalagi umat Islam Untuk kembali pada sistem hilafah Bagaimanapun Berat Dengan kekuatan negaranya Yang dibangun Atas dasar ideologi kapitalisme Yang Meng Mengglobal Juga harus Dilawan dengan Kekuatan Negara yang dibangun Di atas ideologi Yang juga Mengglobal Negara tersebut adalah Daulah hilafah Islam Bagi umat Islam sendiri Mengembangkan sistem hilafah Merupakan kewajiban Yang tidak boleh Ditunda-tunda lagi Hilafah tidak Ditunjuk oleh Allah Tetapi dipilih oleh Kau muslim Dan Memperoleh Kekuasanya Melalui Akad Dailat Akad Bayat Sistem kelapa Bukanlah Sistem religi Dan Moral saja Sehingga Mengabaikan Masalah-masalah Sosial Ekonomi Kebijakan Luar negeri Dan Peradilan Kemajuan ekonomi Pengampun Pengapusan Kemiskinan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Hidup masyarakat Adalah tujuan-tujuan Yang hendak Direalisasikan Oleh Hilafah Ini sangat berbeda Dengan Sistem Teokrasi Kuno Di jaman Pertengahan Eropa Dimana Kaum miskin Dipaksa Bekerja Dan hidup Dalam Kondisi Memprihatinkan Dengan imbalan Berupa Janji-janji Suriau Itu Yang terjadi Pada negara kita Pada jaman dulu Penjajahan Namanya Secara Historis Hilafah Terbukti Sebagai negara Yang kaya-kaya Sejahtera Dan Perekonomian Yang makmur Standar Hidup Yang tinggi Dan menjadi Pemimpin Dunia Dalam bidang Industri Serta Riset Ilmiah Selama Berabad-abad Hila apa Sama sekali Berbeda dengan Sistem Republik Yang Kini Secara luas Dipraktikan Di dunia Islam Sistem Republik Didasarkan Pada Demokrasi Dimana Kedaulatan Berada Pada Tangan Rakyat Ini berarti Rakyat memiliki Hak untuk Membuat Hukum Dan Konstitusi Di dalam Islam Kedaulatan Berada Di tangan Syariat Tidak Tidak Ada Suatu Orang Pun Dalam Sistem Hilafah Bahkan Termasuk Hilafahnya Sendiri Yang Boleh Melegisiasi Hukum Bersumber Dari Pikiran Dia Sendiri Hilafah Tidak Boleh Menindas Kaum Miskin Orang-orang Yang Non-Muslim Melindungi Non-Muslim Dilindungi Oleh Mereka Dan tidak dipaksa Untuk meninggalkan Keyakinannya Nah Disini Ada Dasar-dasar Hilafah Ada Di antaranya Yang pertama Hilafah memiliki Dasar Sebagai berikut Yang pertama Adalah Dasar Tawin Atau Mengesahkan Allah Mengesahkan Allah Terus yang kedua Dasar Keadilan Dan Kesejahteraan Yang ketiga Yang C Dasar Persatuan Islamia D Dasar Persamaan Derajat E Dasar Musyawarah Dan Kedaulatan Rakyat Ini semuanya Ada Jelas Itulah Hal Hilafah Yang kedua Ada tujuan Hilafah Tujuannya Ini tujuannya Yang pertama Menjamin Keamanan Dunia Yang kedua Yang B Menyatukan Umat manusia Yang berikutnya Yang C Menciptakan Kemajuan Ekonomi Termasuk Tujuan Daripada Hilafah Kata Hilafah Jika Ditelusuri Dalam Al-Quran Pada Dasar Yang menunjukkan Kepada Peristiwa Ketika Allah Subhanallah Mengumpulkan Para Malaikat Untuk Mengumumkan Penciptaan Nabi Adam A.S. Sebagai Hilafah Yang pertama Di muka Bumi ini Para Malaikat Pada waktu itu Memprotes Rencana Allah itu Kisah ini Diabadikan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Yang artinya Dan Atau Ingatlah Ketika Tuhanmu Berfirman Kepada Para Malaikat Aku Hendak Menjadikan Hilafah Di bumi Mereka Berkata Apakah Engkau Hendak Menjadikan Orang Yang merusak Dan Menumpahkan Darah Di sana Sedangkan Kami Bertasbi Memujimu Dan Menyucikan Namamu Dia berfirman Allah Berikutnya Yang 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 D Dari Dari Yang C Tadi Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Nah Ini Dari Tujuan Menjamin Kesejahteraan Rakyat Yang Tiga Hikmah Hilafah Salah satu Hikmah Hilafah Itu adalah Adanya Upaya Pengendalian Dan Pemenuhan Aspirasi Rakyat Yang beragama Dapat Dipadukan Kepentingan Yang beragama Itu dapat Di Akomodasikan Meskipun Pada dasarnya Manusia itu Mempunyai Karakter yang Berbeda-beda Nah Itu sudah jelas Ya kan Nah Kita kembali lagi Kesini Dari Lanjutan A Kelapa ini Yang bagian B Ini urutannya Gak tahu Ini bagaimana Ini urutannya Kita juga Kita lihat aja Disini Ternyata kesini Kesamping sini Kita lihat disini Sungguh Aku Mengetahui Apa yang tidak Kamu Ketahui Ini lanjutan Dari yang B Tadi Kelapa Berarti Pengganti Dari Nabi Muhammad Dalam kehidupannya Sebagai Kepala negara Dan Pimpinan agama Apa yang dimaksud Adalah Menggantikan Nabi Muhammad Sebagai kepala Pemimpin Pemerintahan Dan Pemimpin agama Bukan Menggantikan Nabi Muhammad Sebagai Nabi Dan Atau Rasul Utusan Allah Hal ini Dikarenakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Adalah Nabi Terakhir Hatamu Anbiya Khalifah Diwujudkan Oleh masyarakat Islam Untuk Menciptakan Persatuan Dan Kesatuan Juga Memelihara Ketertiban Dan Kehidupan Umat Islam Sebagai Firman Allah Sebagaimana Firman Allah Yang Dinyatakan Dalam Sulat An-Nur Artinya Allah Telah Menjanjikan Kepada Orang-orang Di Antara Kamu Yang Beriman Dan Mengerjakan Kebajikan Bahwa Dia Sungguh Akan Menjadikan Mereka Berkuasa Di Bumi Sebagaimana Dia Telah Menjanjikan Orang-orang Sebelum Mereka Berkuasa Dan Sesungguhnya Dia Akan Meneguhkan Bagi Mereka Dengan Agama Yang Telah Dia Ridhoi Doa Dia Benar-benar Mengubah Atau Keadaan Mereka Setelah Berada Dalam Ketakutan Menjadi Aman Sentosa Mereka Tetap Menyembahku Dengan Tidak Mempersekutukanku Dengan Sesuatu Pun Tetapi Barang Siapa Yang Tetap Kapir Setelah Janji Itu Mereka Maka Mereka Itu Orang-orang Yang Fasik Nah Ini Jelas Sudah Jelas Di Dalam Al-Quran Sudah Ada Hilafah Pertama Dalam Struktur Pemerintahan Islam Adalah Abu Bakar Shiddiq Hilafah Yang Pertama Dilanjutkan Dengan Umar Bin Khutab Usman Bin Afan Dan Ali Bin Abi Talib Keempat Sahabat Utama Tersebut Memangku Jabatan Hilafah Atau Halibah Yang disebut Kolapakur Rashidin Artinya Para Kepala Negara Yang Bijaksana Dan Senantiasa Memberikan Petunjuk Serta Membimbing Kepada Rakyatnya Nah Inilah Orangnya Yang pertama Kali Memimpin Satu Pemerintahan Sahabatnya Rasulullah Kita Lewat sedikit Ada Satu Syarat Hilafah Yang pertama Beragama Islam Yang kedua Yang B Memiliki Ilmu Pengetahuan Yang cukup Luas C Mampu Melakukan Pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintahan Dalam Melaksanakan Hukum Peraturan Dan Undang-undang Yang berlaku D Adil Dalam Menjalankan Segala Kewajiban Dan Menjauhi Seluruh Larangan Serta Dapat Menjaga Kehormatan Dirinya E Sehat Jasmani Dan Rohani F Bertanggung Jawab Teguh Kuat Dan Cakap Dalam Menjalankan Pemerintahan Melakukan Memajukan Negara Dan Agama Serta Tanggung Sanggup Membelah Keduanya Dari Segala Ancaman Musuh Yang Yang terakhir Dipilih oleh Ahlul Ahli Ahlul Ahlul Ahli Wal Agbi Yaitu MPR Kalau di kita MPR Yang kedua Cara Pengangkatan Dan Balat Halafah Hilafah Dan Balat Hilafah Yang pertama Islam Menjunjung tinggi Sikap Demokratis Ini Islam Islam Menjunjung tinggi Sikap Demokratis Islam Menjunjung tinggi Termasuk Dalam sistem Pemerintahannya Yaitu Hilafah Dalam Lintasan Sejarah Islam Pengangkatan Hilafah Dilakukan dengan Cara Sebagai berikut Yang pertama Pengangkatan Hilafah Melalui Pemilihan Para Pemimpin Umat Islam Sebagai Contoh Pemilihan Abu Bakar Siddiq Pada Waktu itu Mengadakan Musyawarah Langsung Kepada Para Sahabat Yang Lainnya Apa Namanya Menanyakan Gimana Kelayakan Atau Cocok Atau Tidak Abu Bakar Siddiq Menjadi Sahabah Menjadi Hilafah Pemimpin Ternyata Alhamdulillah Abu Bakar Siddiq Banyak Dipercaya Sama Masyarakat Sama Yang Lainnya Inilah Sebagai Satu Contoh Islam Menerapkan Seperti Itu Sehingga Sampai Sekarang Terjadi Hal Seperti Itu Pemilihan Secara Langsung Yang B Terpilihnya Hilafah Melalui Usulan Dan Dari Hilafah Terdahulu Misalnya Pengangkatan Umar bin Khotob Atas Usulan Abu Bakar Siddiq Nah ini Mengusulkan Abu Bakar Siddiq Jadi memberikan Jabatan itu Kepada Yang Yusulkan Apabila Yang lain Tidak Bisa Bisa Mengajukan Persyaratan Begitu Boleh Memang Pernah Ada Permasalahan Masalah Pemimpinan Ini Masalah Hilafah Ini Mena Terjadi Terus C Pemilihan Hilafah Langsung Oleh Seluruh Masyarakat Muslim Seperti Terpilihnya Hilafah Umar bin Khotob Dan Abu Ajis Dari Bani Umayyah Secara Langsung Masyarakat Memilih Islam Silahkan Silahkan Saja Kalau Mereka Bisa Yang D Pengangkatan Hilafah Melalui Persetujuan Rakyatnya Karena Calon Hilafah Dinilai Sangat Berjasa Dalam Pengembangan Islam Ke Suatu Wilayah Contohnya Pengangkatan Sultan Sultan Salim Di Mesir Ada pun Cara Pengangkatan Yang Dilakukan Dalam Pemilihan Hilafah Ada Dua Bentuk Satu Pemilihan Langsung Terus Yang Kedua Pemilihan Tidak Langsung Sudah Jelas Yang Tiga Hukum Pengangkatan Hilafah Mengangkat Berarti lah Hukumnya Pardu Kifaya Ini Didasarkan Kepada Beberapa Alasan Sebagai Berikut Yang pertama Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Wafat Para sahabat Mendapatkan Mendapatkan Mengangkat 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 Para sahabat Kita lihat dulu Disini Kurang begitu jelas Fotonya Kita lihat Di Bukunya Di halaman Tujuh Nah disini Ketika Rasulullah Sallallahu Assalam Wafat Para sahabat Bersepakat Untuk memilih Atau Menggantinya Terlebih Dahulu Hingga Sehingga Disepakatilah Abu Bakar Sebagai Hilafah Ada pun Sahabat Yang lain Mengurusi Jenazah Rasulullah Yang B Tanpa Adanya Hilafah Sulit Bagi Umat Islam Untuk Dapat Menyempurnakan Kewajiban Agama Seperti Membela Agama Negara Dan Memelihara Keamanan Dan Ketertibaan Ini Adalah Hukum Pengangkatan Hilafah Terus Yang Berikutnya Hak Dan Kewajiban Rakyat Disini Ada Hak Dan Kewajiban Rakyat Ada Hak Rakyat Ada Kewajiban Rakyat Di dalam Hukum Islam pun Ada Tidak Hanya Di dalam Hukum Agama Negara Tidak Ada Hukum Cuma Tidak Cuma Ada Di Hukum Negara Saja Tapi Hukum Islam Lebih Awal Lebih Pertama Kali Ada Yang Pernama Adalah Hak Rakyat Hak Rakyat Yang Harus Dipenuhi Ya Harus Dipenuhi Dan Dilindungi Oleh Negara Pada Dasarnya Sama Dengan Hak Asasi Manusia Hak Rakyat Tersebut Di antaranya Yang pertama Hak Hidup Dan Jaminan Kesamaan Yang Jaminan Keamanan Yang B Hak Memperoleh Keadilan Yang Ketiga Yang C Hak Menentukan Pendapat Dan Yang D Hak Kebebasan Beragama Ini Udah Jelas Berarti Secara Pemikiran Kita Aturan Perundang Perundangan Di Suatu Negara Gak Jauh Gak Luput Daripada Aturan Agama Islam Semuanya Diambil Dari Arahan Islam Hak Hidup Dan Jaminan Keamanan Di sini Udah Jelas Hak Hidup Dan Jaminan Keamanan Sudah Ada Ayatnya Di sini Ya kan Surat Kof Yang Artinya Sungguh Kami Yang Menghidupkan Dan Mematikan Dan Kepada Kami Tempat Kembali Semua Mahluk Sudah Jelas Hidup Gak ada Di Al-Quran Undang-Undang Dasar Negara Kita Negara Republik Indonesia Mengacu Kepada Ini Jangan Berani Rubah Itu Masuk Acuan Di Al-Quran Yang Yang Berikutnya Yang B Hak Memperoleh Lihat Di sini Hak Memperoleh Di sini Keadilan Ya Hak Memperoleh Keadilan Ada Yang Kelewat Yang Tadi Hukum Pengangkatan Hilafah Yang C Di Atas Kesana Dia Yang C Kita Kembali Kesitu Dulu Yang C Secara Imvisit Dalam Al-Quran Terdapat Perintah Untuk Menjadi Hilafah Yang Adil Sebagai Sudah Jelas Di dalam Surat Sa'ad Di sini Artinya Allah Berpira Wahai Daud Sesungguhnya Engkau Kami Jadikan Hilafah Atau Penguasa Di bumi Maka Berilah Keputusan Atau Perkara Di antara Manusia Dengan Adil Dan Janganlah Engkau Mengikuti Hawa Nafsu Karena Akan Menyesatkan Engkau Dari Jalan Allah Sungguh Orang-orang Yang Sesat Dari Jalan Allah Akan Mendapatkan Azab Yang Berat Karena Mereka Melupakan Hari Perhitungan Ini sudah jelas Di dalam Al-Quran juga sudah jelas Terus kita kembali ke sini ke bawah lagi Hak memperoleh keadilan Sudah jelas di dalam Al-Quran disini Yaitu surat An-Nisa Ayat 58 Sesungguhnya Allah Menyuruhmu Menyampaikan Amanat Kepada Yang berhak Menerimanya Dan apabila Kamu Menetapkan Hukum Menetapkan Hukum Di antara Manusia Andaknya Kamu Menetapkannya Dengan Adil Sungguh Allah sebaik-baik Yang memberi Pengajaran Kepadamu Sungguh Allah Maha Mendengar Maha Melihat Itu sudah jelas Yang C Hak Menentukan Pendapat Sudah jelas Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 269 Yang artinya Dia memberikan Hikmah Kepada siapa Yang dia Kehendaki Barang siapa Diberi Hikmah Sesungguhnya Dia telah memberi Kebaikan Yang banyak Dan tidak ada Yang dapat Mengambil Pelajaran Kecuali orang-orang yang Mempunyai Akal Sehat Sudah jelas Hak menentukan Apa Bebas Ya kan Kita baru menerapkan Semua itu Ya kan Hak kebebasan Beragama Ya udah ada Hak kebebasan Beragama Di dalam Undang-undang Di dalam Pelajaran Ini berkaitan Dengan pelajaran PKN juga Ini ada Dengan Hak kebebasan Beragama Ini ada Di sini Dijelaskan Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256 Artinya Tidak ada Paksaan Dalam Menganut Agama Islam Sesungguhnya Jelas Yaitu Perbedaan Antara jalan Yang benar Dengan jalan Yang sesat Barang siapa Yang ingkar Kepada Takut Kepada Takut Dan beriman Kepada Allah Maka Sungguh Dia telah Berpegang Teguh Pada tali Yang sangat kuat Yang tidak akan Putus Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui Jelas Ya kan Semuanya ada Di dalam Al-Quran Tentang hukum Keadilan Kewajiban Semuanya ada Yang kedua Kewajiban rakyat Nah ini Kewajiban rakyat Yang pertama Tunduk dan patuh Terhadap Khilafah Yang sah Ya kan B nya Cinta Tanah air Ya kan Cinta Tanah air C Menciptakan Dan memelihara Persatuan Dan kesatuan Sudah jelas Di Al-Quran Juga ada Yang tadi itu Di dalam Hak Hak Kebebasan Beragama Ada juga Ini Namanya Keterangan Di dalam surat Anisanya Juga ada Di situ Wahai orang-orang Yang beriman Taatilah Allah Dan taatilah Rasul Yaitu Muhammad Dan ulil amri Yaitu pemegang Kekuasaan Udah jelas Kita harus taat Segala sesuatunya Kita harus mengikuti Aturan yang sudah ditentukan Baik yang Bersifat Umum Maupun bersifat khusus Ya kan Bersifat umum Ya undang-undang Negara Republik Indonesia Bersifat khusus Ya pribadi Keluarga Sekolah Itu bersifat khusus Ya kan Yang berikutnya Menciptakan Dan memelihara Persatuan Dan kesatuan Ini jelas Disini ada Ayatnya juga Dalam surat Al-Baqarah Ya kan Dalam surat Al-Baqarah Ada disini Ayat 213 Artinya Yang artinya Manusia itu Dahulu Satu Umat Lalu Allah Mengutus para nabi Untuk menyampaikan Kabar gembira Dan Peringatan Dan Diturunkannya Bersama mereka Kitab Yang mengandung Kebenaran Untuk memberikan Keputusan Di antara manusia Tentang perkara Yang mereka Perselisihkan Dan yang Berselisih Hanyalah Orang-orang Yang telah Diberi Kitab Setelah Bukti-bukti Yang nyata Sampai kepada Mereka Karena Kedengkian Di antara Mereka sendiri Mereka dengan Kehendaknya Allah Memberi Petunjuk Kepada mereka Yang beriman Tentang Kebenaran Yang mereka Perselisihkan Allah Memberi Petunjuk Kepada siapa Yang dia Kehendaki Ke jalan Yang lurus Nah Itu Adalah Sudah jelas Berkaitan Dengan Hirafah Kewajiban Manusia Sudah jelas Sekali Tertera Di dalam Al-Quran Dan kita Jangan takut lagi Jangan takut lagi Jangan khawatir lagi Sudah diatur Semua diatur Sama Allah Semua diatur Sudah Ada beratualannya Baik ya Penyampaian Saya pada hari ini Mudah-mudahan Penyampaian saya Pada hari ini Kita semua Mendapat Hikmahnya Kita dapat Memahami Betapa Besarnya Islam Di dalam Muka bumi Ini Mengatur Segala macam Apa yang Manusia Lakukan Sudah tertera Di dalam Al-Quran Ada pun Nanti Ketika Ada Evaluasi Dari saya Atau Tanyaan Dari saya Nanti akan Saya Sampai Lewat Forum Classroom Nanti bisa Dilihat Dan jangan Lupa Dilihat Waktunya Dilihat Apa Namanya Masa Pengerjaannya Jangan lupa Itu Yang pernah Terjadi Waktunya Sudah Selesai Terus Tidak Tidak Bisa Memberikan Jawaban Secara Langsung Di classroom Akhirnya Lewat WA Pak Pak Saya Saya Belum Bisa Pak Saya Tidak Bisa Kan Waktunya Bapak Tolong Dapak Nah Gimana Coba Kalau Begitu Iya kan Makanya Diperhatikan Dilihat Dilihat Jangan Sampai Ada Secara Langsung Ataupun Bagaimana Nanti Kita tunggu Aja Ya Akhir Kalam Oh Ya Sebelum Saya airi Ada yang Lupa Saya titip Tolong Jaga Kesehatan Jangan Kemana-mana Jangan Keluyuran Tetap Di rumah Jaga Kesehatan Jaga Kondisi Jaga Kebersihan Baik Kebersihan Rumah Maupun Kebersihan Lingkungan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh